Hai Assalamualaikum Selamat sore penghobi Keben Pekarangan Hai hari ini tanggal 24 Juni tahun 2023 saya ingin sharing tentang pohon jambu madu Deli Hai yang buahnya susul-menyusul pohonnya di depan saya ini saudara ini dia itu saudara bisa lihat di pohon ini ada buah yang sudah siap panen ya hampir lah ya Hai mungkin dua atau tiga hari ke depan itu sudah siap panen kemudian ada buah yang juga Hai dalam proses pembesaran ini saudara itu juga ini Hai kemudian ada Hai bunga yang sedang mekar ini ada yang masih dalam bentuk pentil bunganya Hai kemudian ini ada juga yang baru saja keluar calon bunga nah jadi dalam satu pohon ini bunga dan buahnya itu punya ukuran yang macam-macam ya saudara kalau saudara pernah nonton video saya sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa pada umumnya di Taman yang dianti ini pohon jambu madu Deli itu berbunga secara periode ya Hai jadi kalau dia keluar bunga itu serentak banyak kemudian panennya juga serentak itu sebenarnya yang lebih saya harapkan hai 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 jadi kondisi susul-menyusul ini bukanlah sesuatu yang saya harapkan ini terjadi secara kebetulan jadi kalau saudara ingin kondisi susul-menyusul seperti ini saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana treatmentnya karena Hai saya pribadi justru tidak menginginkan kondisi seperti ini ya saudara Hai pernah saya sampaikan kalau Hai di Taman Dianti dalam satu tahun itu pohon jambu madu Deli ini bisa berbuah Hai rata-rata tiga kali dalam setahun Hai jadi ilustrasinya misalnya Hai misalnya dia keluar bunga di bulan Januari di akhir Hai Maret atau awal April itu dia siap panen Hai kemudian ada jeda sekitar tiga minggu atau satu bulan di bulan April itu awal Mei keluar lagi bunga Hai kemudian di akhir agus akhir Juli ya itu panen Agustusnya jeda satu bulan Hai September keluar lagi bunga Hai akhir November panen Desember jeda lagi satu bulan Hai kemudian awal Januari itu keluar lagi bunga begitu seterusnya itu ilustrasi ya saudara walaupun dalam praktiknya tidak Hai saklek ya tidak baku seperti itu Hai menurut saya pohon jambu madu ini perlu istirahat saudara Hai dari pembuahan makanya saya lebih senang kalau Hai dia berbuah secara periode seperti itu Hai masa jedas Hai tiga minggu sampai satu bulan ini perlulah buat dia untuk istirahat ya Hai kayak kita aja lah kalau terus-terusan kerjakan Hai harus istirahat juga ada jeda juga nah kira-kira begitulah pohon jambu juga Hai makanya saya berharap pohon ini pun kembali pulih Hai mengeluarkan bunga itu secara periodik ya jadi berbarengan maksudnya Hai nah saya mau sampaikan juga ini ada perbedaan ketika Hai bunga keluar bareng Hai dengan susul menyusul seperti ini kalau dia keluar bareng bunganya itu banyak sekali saudara jadi satu dahan ini bisa disini Hai rata-rata keluar bunga ya Hai bahkan Hai untuk pembuahannya atau pembesarannya itu malah banyak yang harus kita sortir lebih banyak yang dibuang tapi kalau susul menyusul ini dia ada keluarnya sedikit sedikit-sedikit Hai nah ini Hai disini keluar Hai yang lain jarang ada keluar saudara Hai jadi enggak penuh disini ya di dahan ini enggak penuh Hai baru beberapa Hai bulan berikutnya baru muncul lagi nih kan Nah itulah perbedaan kondisi pohon jambu madu yang keluar bunga secara periodik dan bunga yang Hai susul menyusul jadi kalau Hai ada penghobi atau petani jambu madu yang bilang Hai pohon ini tidak berhenti berbuah itu ada benarnya saudara Hai ini sudah saya alami sendiri walaupun tidak saya inginkan Hai demikianlah sering kita sore ini mudah-mudahan video ini bermanfaat Hai tetap semangat di jauhan pekarangan salam hijau dari kota Pontianak Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai